Pembicaraan netbi kita kali ini adalah pria kelahiran dari kota Palu, Sulawesi Tengah ini memilih merantau dan kuliah di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Yogyakarta dan berhasil meraih gelar sarjana tekniknya. Beliau berkenalan dengan bisnis Tians ini di akhir masa kuliahnya. Pada awalnya beliau sangat antipati dengan bisnis ini dan belum tertarik untuk bergabung. Tapi pada akhirnya beliau bergabung dan berubahlah pandangan negatifnya terhadap bisnis Tians ini. Dalam kurun waktu 2,5 tahun, beliau berhasil mendapatkan reward luxury car, sebuah mobil Mercedes C230 Sport dari Tians. Beliau dikenal sebagai leader pekerja keras dengan semangat yang luar biasa. Selain itu, beliau juga menjadi salah satu pembicara terbaik di level Asia Pasifik. Dan bisnisnya sudah berkembang tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Inilah success story dari Abdi Suhardim. Jadi waktu pertama kali saya kenal Tiansi Bapak Ibu, 2 bulan saya di prospek, hilir mudik-hilir mudik untuk jalanin bisnis ini. Tapi saya tidak mau, pertama memang tidak ada duit. Motor saja tidak ada Pak, bagaimana mau punya uang bisa join di silver, sekarang nominalnya join silver, sekitar 2 juta lebih. Nah begitu, nah datang nih Pak. Saya kan skripsi tuh, sudah mulai skripsi nih. Saya ngambil skripsi saya, perencanaan sumur resapan air hujan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas air tanah, danau raw opening Jawa Tengah. Hapal saya Pak, skripsi tiba-tiba tetangga kos saya, satu kos aku kontrakan sih sebenarnya ya. Adik kelas saya, adik kelas saya di SMA, adik kelas saya di tempat kuliah, pokoknya adik kelas saya deh, yang masukin ke STTL saya juga kok. Mereka tuh datang, pas presentasi gitu ya, gak presentasi dulu cuman ngasih, ini loh, nih, apa ini? Bulet-bulet itu ya, MLM kan bulet-bulet ya, Anda mau rubah segitiga juga gak bisa. Mau jadiin orang-orang juga gak bisa, enakan bulet. Tuh, bulet-bulet, bulet-bulet, oh ini molekul atom nih. Kimia lingkungan nih, kimia lingkungan. Pelajari aja dulu, pelajari gitu kan. Tapi saya gak pelajari, besoknya dia tanya, udah dipelajari belum? Saya bilang, belum, sini, saya presentasiin. Wah, presentasi Pak, masih baru loh dia, masih baru. Ini loh, perusahaannya, kamu mau uang tambahan gak? Oh, mau banget lah, mau kiriman pas-pasan kok, harus mau uang tambahan. Ini kita kerja di perusahaan Bonafit, perusahaan multinasional, 91 negara. Pada saat itu, ya 2003, 91 negara. Uh, keren nih. Ini harus pakai, anu gak, apa, ijasa. Oh, tidak perlu. Terus pakai kelakuan baik gak dari polisi? Oh, tidak perlu. Kelakuan jahat pun bisa ini. Perlu kelakuan baik gak? Nah, perlu apa? Sebentar. Bagaimana cara menjalankannya? Sebentar. Saya jelaskan. Kamu nanti, pada saat kamu bergabung, set, bintang tiga. Kamu kalau untuk mendapatkan uang, kamu harus menjoinkan satu orang. Set, bintang tiga, kamu akan mendapatkan 360 ribu rupiah. Langsung saya bilang, stop. Haram. Haram. Saya bilang, haram. Kamu diperbudak negara Cina, kamu ini. Cintailah produk Indonesia. Masa kayak gini bisnisnya anak bangsa loh kita ini. Berbudi pekerti luhur. Masa kita harus diperbudak negara Cina? Oh, segala macam. Bapak bilang, ini, ini, kamu tahu. Saya bilang, konsepnya ini adalah, ini konsep kapitalis. Di bawah ini akan jadi sapi perah yang di atas. Yang di atas yang enak, di bawah yang buntung. Saya bilang kayak gitu. Dia gini aja, Pak. Saya pikir, saya pikir mau ada perlawanan gitu ya. Ada perlawanan gitu. Oh, enggak bisa. Enggak. Dia di. Terus dia bilang. Saya bilang. Dia bilang, sudah? Sudah? Oke, saya pulang dulu. Assalamualaikum. Perlawanannya di mana? Pulang, Pak, dia. Saya bilang, Alhamdulillah. Saya menginsahkan satu orang anak manusia. Dari perbuatan syetan-syetan MLM. Bisnis enggak benar ini. Tapi, Pak, besoknya datang lagi, Pak. Datang lagi. Tapi membentuk koloni. Bawa teman. Kan kayak gitu, kan? Anda kalau tersinggung, Anda panggil. Ah, upline. Sakit hati saya, upline. Uplinenya dengan gagap. Siapa? Nah, begitu juga saya dulu. Dia ngadu sama upline-nya. Upline. Itu loh ada yang bilang haram. Saya enggak mampu jauh. Bla bla bla. Uplinenya bilang. Bedeba! Bawa! Mari kita samperin dia. Samperin, Pak. Samperin. Saya lagi ngetik skripsi nih. Begini. Yang kacamata masuk. Assalamualaikum. Kan? Terus yang imutin. Itu loh. Itu loh yang bilang haram. Itu loh yang bilang haram. Dia langsung banting buku The Case Law itu. Bini bisnis halal. Saya bilang. Saya banting lagi. Haram. Dia bilang. Halal. Haram. Halal. Haram. Halal. Haram. 15 menit. Saya tanya sama dia. Dalilnya apa kau bilang halal? Dia jawab. Dia enggak tahu. Pokoknya upline-nya bilang halal, halal aja. Dia tanya sama saya. Kau bilang haram apa? Kenapa? Sama-sama enggak tahu, Pak Ibu. Sama-sama enggak tahu. Akhirnya. Debat, 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 debat. Pergilah mereka. Datang lagi besoknya. Gila, Pak. Memang. Datang lagi. Udah mau ketembok gitu loh. Datang lagi. Mereka kan kalau biasa kalau Assalamualaikum. Saya bilang Walaikum Salam. Gitu ya. Tapi sekarang waktu mereka Assalamualaikum. Assalamualaikum. Digidatnya ini udah tiansi. Udah kelihatan, Pak. Kalsiumnya. Peninggi badan. Masker spirulina masih sisa setengah. Jadi datang-datang pakai masker spirulina setengah. Supaya jadi contoh pas dibuka. Lihat nih wajah saya di samping. Jadi udah ketahuan. Orang tiansi tuh. Orang tiansi. Datang duduk di apa? Duduk. Langsung mereka bilang kayak gini. Kabdi. Kan mereka panggil Kak sama saya. Sekarang aja panggil nama. Karena jadi dohnya mereka. Kabdi. Boleh nongkrong disini ya. Kan kebetulan memang kamar saya itu 24 jam, Pak. 24 jam. Jadi mau kos apa segala macam, mau orang-orang yang teman-teman saya dari anak-anak kafe gitu ya. Anak-anak kafe pulang pasti disitu. Jadi 24 jam. Jadi saya skripsi. Mereka ngobrol berdua. Luar biasa ya. Itu Pak ini. Dia bisa dapat merci kayak gini. Tapi kenceng, Pak. Jadi gak bisik-bisik gitu. Gini. Oh ini saya ada video terbaru gitu. Ditunjukin. Ini video terbarunya. Nih. Mereka nonton video, Pak. Saya ngetik kan disini. Yang satu disini. Yang satu disini. Tapi arah laptop kesana. Dari sini. Arah laptop kesana. Masuk akal gak? Gak masuk akal. Kenceng lagi. Kalau ada yang mengetahui lagu itu, harusnya anda sudah nikah sekarang. lagu zaman dahulu kalah itu itu wising seng seng ada versi slow nya, versi dandut nya versi remix, ada semuanya kan otomatis kan ngetik gini nah kayak gitu pak, besoknya datang lagi besoknya datang, besoknya datang numpang pipis lah numpang boker lah numpang apa, macem-macem disitu saya ambil kesimpulan satu orang sukses punya seribu satu macam cara untuk sukses, orang gagal punya seribu satu macam alasan buat gagal apapun kalau pada saat itu mereka menyerah mereka tidak akan punya three diamond god lion di bawah mereka, betul gak? iyalah, setimpal setimpal nah, besoknya datang pak wah, karena saya udah muak dengan MLM impian, janji-janji mulu bapakmu, ibumu ikan lohanmu pas mereka datang assalamualaikum tunggu, tunggu, tunggu bagaimana caranya supaya kamu gak datang-datang lagi? kehidupan saya diganggu MLM pak saya mau mengadu ke Komnas HAM tolong MLM menggerogoti saya pengen jadi serjana teknik lingkungan Tuhan bukan jadi orang MLM akhirnya mereka bilang oke, Kabdi kita janjian Kabdi datang ke seminar ini setelah Kabdi datang ke seminar itu kita gak datang-datang lagi beneran benar deal deal kan? pas deal kayak gitu aduh, saya bilang aduh gimana caranya saya mau bayar saya gak punya duit yang bayarin biasa pacar saya kan laki-laki jelek harus begitu pak iya kan? oh gak jelek-jelek amat 11-12 kan amasian kan? datang saya bilang saya harus ajar pacar saya karena pacar saya yang bayar tenang ini dua tiket nah saya bilang pasti ini pertemuannya yang bapak-bapak hadirat-hadirit yang terhormat pasti begitu dan pasti bikin ngantuk saya bilang saya bilang enggak lah saya gak ada motor dia bilang tutup mulutmu ini motor kasih motor pak dikasih motor anda tahu nanti bintang 8 nanti bintang 8 saya tahu pak mereka minjamin saya motor mereka pulang jalan kaki pulang jalan kaki beri aplaus sponsor saya Pak Nur Sam ya all reward achiever nah habis itu oke datang pak saya bilang oke deh kita datang ke pertemuan itu datang ke pertemuan itu kayak gini pertemuannya yaudah ini ini pertemuannya gini tapi masuknya dari belakang masuknya dari belakang istri saya bilang begini eh pacar saya bilang begini udah nanti kita say hi aja hi kan mereka tahu udah kita datang oh iya terus nanti kita kabur kan kebetulan ada motor nih biasanya kan kita pacaran jalan-jalan jalan kaki ini pacaran naik motor oh bener juga ide bagus tuh udah pas nyampe kok orang pak datang bis-bisan pak bawa fluid dulu pake fluid masih diwajibkan saya bilang sama pacar saya ini stadion bola atau tempat seminan oh datang salamannya pak apa kabar sukses salaman harus begini salaman yang wajar-wajar aja lah begini-begini wow wow prit-prit-prit bawa bendera prit-prit-prit prit-prit-prit kayak gitu pak kayak gerak jalan oh aneh dulu aneh aneh dulu oh dulu aneh berbagai macam orang aneh dan orang aneh itulah yang bikin aneh Indonesia dengan Tianshi sekarang nah nyampe situ oh kok gak ada mereka ya masuklah kita masuk ke dalam pas masuk prosesi pak mati ketutup pintu wah jalan kita berdua kan nih gak bisa pulang kita ini oh di depan mereka disini eh bro saya bilang mati di depan kita nih gak bisa pulang pokoknya pertemuannya dulu lagunya Asirehe Asirehe It's My Life living on the prayer nah itu lagu-lagunya kayak gitu-gitu nah seminarnya pak saya lihat kok rame ya seminarnya ada yang saya kan bilang haram kok banyak yang jilbab kok banyak orang-orang istilahnya orang-orang yang secara face bisa dilihat kalau ketaatannya terhadap agama bagus kok bercampur aduk ya ada mahasiswa tapi kata Pak Ruli tadi bilang orang dari kos sudah bilang negatif kok dari kos sudah bilang negatif istri saya pacar saya sering cubit begini lihat ya jangan terpengaruh ya ingat skripsimu kapan kau mau nikahin saya jangan begini kok gak mau saya diambil orang gitu pak ya saya gak maulah pak satu-satunya perempuan yang terima saya cuma dia gak mau lah saya itu kesempatan emas dalam sehari sekali seumur hidup saya nah datang ke pertemuan ditutup pak datang duduk wah MC nya bro wuhu MC tadi cantik senyumnya manis MC ku pak kumisan bibir dua ini ketutup sampai disini kumisnya namanya Pak Rimawan Pentagus masih ada sampai sekarang sampai kumisnya tutup dia masuk pak lagunya apa dulu AC Rehe H Rehe tapi jalannya begini wah saya bilang ini pertemuan gendeng ini karena AC Rehe H Rehe semua orang goyang otomatis kan kita ikut goyang dong kan kalau gak goyang aneh sendiri betul gak orang lain AC Rehe H Rehe terus kita kayak gini-gini kan nanti dipukulin orang disitu akhirnya kita goyang juga istri saya bilang ini pertemuan apa ini mbo gak ngerti tunggu aja lah selesai pokoknya di awal itu pak oh heran ini pertemuan alam gue mana orang naik-naik di kursi pak puluhi pindah bola kayak pertandingan bulu tangki saja akhirnya si MC-nya yang bikin marah saya itu MC MC-nya ngomong gini pembicara utama kita ini pertemuan paling penting kalau ada handphone yang bunyi kita banting rame-rame setuju semua ngomong setuju orangnya gagap tapi di pertemuan itu ada satu kata yang bikin saya klik dia bilang ini jalan yang Tuhan kasih anda mau ambil tidak mau ambil Tianshi akan tetap menjadi kapal yang besar pertanyaannya anda mau besar atau tidak bersama Tianshi walaupun anda gak ikut Tianshi tetap besar nusuk banget iya juga ya kalau saya tetap seperti ini apa salahnya saya coba mengapa anda tidak mencoba sedangkan mencoba tidak mengapa iya kan bener gak iya kan nah cobalah akhirnya yang terakhir yang bikin memang benar-benar saya bikin komitmen oke saya siap menjalani bisnis ini pas dia tunjukin BMW dia itu di kuburannya bapaknya disitu dia tulis mohon maaf pak saya baru bisa bawa BMW ini tiga bulan tepat tiga bulan setelah bapak meninggal padahal impian saya pengen menunjukin BMW ini pada saat bapak lagi sehat oh pak kita ini nakal pak tapi kalau disinggung mengenai orang tua tujuan hidup kita kan salah satunya adalah membahagiakan orang tua betul gak 99% semua distributor kalau ditanya apa impianmu dan salah satu yang mereka sebut adalah membahagiakan orang tua saya bilang oke ini mungkin jawaban dari Allah saya pada saat itu keluar dari seminar bukan hanya komitmen untuk mengambil keputusan tapi saya komitmen untuk menyelesaikan bisnis ini sampai tuntas saya jalanin bisnis ini pak saya jalanin bisnis ini ya namanya aktivis kan sok-sokan gitu kayaknya ini rata Jogja nih sama saya masa dengan kemampuan people skill saya seperti ini masa saya tidak bisa naklukin orang tapi memang pada saat pelaksanaan di lapangan adalah yang bilang pokoknya kalau lu terima BMW temen dekat gua lari alun-alun kidul telanjang ada lagi yang bilang ah gak masuk akal lu lu BMW bilang BMW lu aja masih punya hutang sama gua 15 ribu lu belum ganti aduh susah banget pak dan daftar nama saya cuma 16 orang pada saat itu kenapa? karena saya angkatan lama angkatan tua saya angkatan tua cuma 16 orang dari 16 orang 6 yang join kenapa? makanya saya bilang kalau presentasi itu harusnya 1 kali presentasi 99 kali follow up sampai muntah 1 kali presentasi bilang aja sama begini eh mendingan kau join sekarang aja soalnya di bagian saya ini masih ada 99 kali visit tuh kau daripada saya visit 99 kali mending kau join sekarang saya udah gak visit lagi oh iya join aja sekarang liatin aja bilang 99 kali mau follow up dia belum mau ajak dia ke VS sebelum aja ada liatin programmu jadi mending join sekarang nah udah habis itu saya join pak saya join saya jalankan bisnis ini uang joinnya dari mana? saya udah gak tau pak dari mana? pinjam ini pinjam itu pinjam segala macam saya gak tau saya gak mau tau karena di otak saya adalah sukses saya gak pernah mikir yang receh-receh join itu orang yang masih mikir receh-receh join-join gimana joinnya gimana ininya aduh ketinggalan zaman ente bro harusnya bukan disitu ente punya tahap berpikir sekarang tapi ente punya tahap berpikir adalah bagaimana saya bisa sukses dengan bisnis ini kalau masih anda pikir aduh bagaimana saya join anda belum segala macam aduh berarti tingkat masa saya IP 2,3 aja bisa punya pemikiran kayak gini anda IP 4, gak bisa sih saya jalanin ada yang nolak ada yang dengan bangganya saya sudah 80 tahun jalanin MLM MLM ini gagal MLM ini gagal MLM ini gagal dalam hati saya bilang gagal kok bangga ini pertama kali saya join 2003 ini yang saya join Pak kalau orang ini ada di zaman ini dia lewat LIPI anda tidak akan terpikirkan untuk presentasi India Tianshi yang terpikirkan dengan anda apa kasian ini orang belum makan dimana rumahnya kok diterlantarkan sih kayak gitu Pak kalau ini orang lewat di LIPI cuma orang tidak tahu kalau ini 14 tahun kemudian Three Diamond God Lion yang tahu cuma satu orang istri saya makanya dia rela-rela susah-susahan nah ini Pak dulu waktu saya bergabung wah lihat Pak lihat aja senyumnya dua-dua senyum tapi satu senyum tahan nafas Pak Louisnya tahan nafas karena teknik lingkungan limbah baunya bau limbah Pak bau limbah di samping yang foto banyak anak teknik lingkungan Pak Louis pas pilih ada lagi anak mana teknik lingkungan bau limbah semuanya jadi gak ada tampang-tampang sukses don't judge the book by the cover cover jangan lihat orang dari tampang luarnya Pak siapa yang sangka kan si anak manusia ini wuih ini pertama kali saya bergabung saya ketemu Pak Louis bintang 4 di challenge sama upline kalau kau bisa bintang 4 cepat akan temui Pak Louis oke siap kejar habis-habisan ketemu Pak Louis ketemu doang foto doang foto doang tapi memang auranya udah berasa direktur saya dulu udah berasa banget ya ini foto saya Pak 2003 saya bergabung ini waktu saya nikah 2004 masih lucu anda lihat aja Pak lihat pipinya Pak karena memang impian saya di awal impian saya di awal saya pengen menikahi gadis pujaan hati saya ini karena saya sudah di deadline kalau kamu tidak segera mengambil keputusan untuk meminang saya maka saya akan tunggu saya akan berjuang sampai bintang 7 bintang 7 saya nikah oh bisnis lagi ambruk saya ambil keputusan nikah kenapa karena saya tahu semua orang sukses yang perlikahannya langgeng itu berawal dari bawah nah menikah habis menikah pisah-pisahan Pak pisah-pisahan saya mah menikah enak Pak menikah mertua saya orang Jogja mertua saya orang Jogja saya orang Sulawesi tantangan saya pada saat saya menikah itu tantangannya apa Pak tantangannya ini beda suku ya ya kan tapi fine-fine aja mertua saya oke gak apa-apa yang penting yang penting berjuang sama-sama segala macam 2006 saya terima mobil Pak jadi 2003 2006 2003 saya join 2006 saya terima mobil sekitar 2,5 tahun saya udah terima mobil terima mobil dari orang miskin bro dari gak punya apa-apa tiba-tiba dikasih mobil mercy kebangetan emang TNC ini saya belum punya rumah masih ngontrak tiba-tiba mercy saya dikeluarin mau parkir di mana akhirnya parkir di depan rumah kontrakan panas-panas terus nah seperti itu dulu jadi perusahaan kita ini kita belum memikirkan apa yang kita dapat udah dikasih Pak emang begitu wah bonus Pak di atas 20-an juta wah keren di atas 20 juta jalan-jalan petantang petenteng naik mercy naik mercy itu kan saya harus naik mercy itu pakai kacamata hitam soalnya kalau cuma pakai celana pendek dikira sopir dikira sopir jadi harus pakai kacamata hitam wah kemana-mana mercy ke pasar beli ikan aja pakai mercy kok pasar beli ikan gara-gara gak pernah ngelihat mobil seperti itu tiba-tiba dikasih mobil itu akhirnya Pak waktu Indonesia zona bagian nyaman terjadi nyaman 2011 gak dapat reward reward berikutnya ya 2012 eh sorry 2007 gak dapat reward 2008 gak dapat reward 2009 gak dapat reward 2010 baru bisa terima reward lagi orang lain berderet Pak terimanya tung 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 terima rewardnya seperti itu dulu nyaman Pak nyaman presentasi sih masih ya karena memang kita harus terpaksa presentasi karena kita sudah dapat mobil mewah nyaman, hidup, wah bonus 20-an juta, nah disitulah yang membunuh zona nyaman saya disitu yang membunuh 2010 saya terima kapal saya tanpa perjuangan dapat gitu aja momentum dapat gitu aja kenapa? yang dibagi 9 kandidat cuma 10 jadi saya terpaksa dapat dengan kondisi bisnis yang carut-marut hebat ya Tiansy bukan cuma orang berprestasi, orang gak berprestasi pun dia kasih tinggal suka-sukanya misteri jangan kamu mau apa, mau apa, mau apa, begitu 2010 gak ada kehidupan bisnis saya hancur lebur kaki terbesar saya penghasil omset 1,2M bubar jalan orang-orang lama pasti tahu, yang di Jogja bubar jalan bubar jalan, pak saya dapat magic momentnya kembali pada saat 2013 di TAC Jakarta saya dapat magic moment saya kembali saya bilang ini gak bisa dibiarkan saya tidak mau di Tiansy cuma jadi kutu kupret seperti ini aja saya gak mau di Tiansy cuma jadi ngikut-ngikut penggembira oh dia bisa, dia hebat saya harus dihargai juga di Tiansy buat apa saya berjuang di Tiansy kalau tidak dapat apa-apa 2013 saya ambil pita pak ada kalau di TAC itu ada di kursi-kursi itu ada pita ya ada pita yang ngelingkar saya ambil pita itu saya bawa pulang saya bawa kemana-mana waktu saya berjuang saya ke Cirgon saya kemana-mana pita itu saya kalung supaya saya ingat momen bersejarah itu kalau pada saat momen 2013 kami kayak kutu kupret gak ada satupun grup yang dapat gak ada pun satupun yang salaman liatin, gak ada saya panggil orang lain saya saya bilang sama Teddy Ted tahun depan kita dapat kita berjuang dari sekarang kena momentumnya pak jadi motivasi terbesar itu dari kita sendiri pak mau orang lain memotivasi Anda seperti apapun kalau Anda tidak termotivasi percuma mau saya ngomong A sampai Z kalau Anda tidak termotivasi percuma saya bangkit pak momentum saya tinggiin momentum saya kemana-mana keliling istri saya itu tinggal nyiapin satu koper satu koper satu koper balik besoknya ini koper diangkat ke sana jalan kemana-mana karena pada saat itu saya harus ngejar plan nah saya tidak ngejar plan pertamanya saya tidak ngejar plan tapi yang saya kejar adalah Amerika karena pada saat itu dibilang kalau kamu tembus godlion bulan Februari kantor akan merekomendasikan kamu untuk berangkat kepala kantor lo yang ngomong tak kejar pak tak kejar tak kejar pak omset yang biasanya cuma 80, 90, 80, 90 dan saya harus mencapai omset 160 juta pada bulan itu biar saya godlion di bulan Februari saya bilang ini mission impossible saya bilang pak merinding saya yang ngomong ini pak ini mission impossible istriku bilang enggak bismillah jalan dapat abang jalan 650 km Jogja Cilgon naik mobil pita itu ada di belakang pita itu ada di belakang saya tidur pita itu ada di belakang setiap saya capek saya lihat pita itu oh enggak saya enggak mau jadi kutu-kupret lagi habis itu tembus pak saya senang ya Amerika berangkat nih eh kepala kantor ganti ganti dari Mr. Lee Hombing ke Mr. Lilin Mr. Lilin bilang akhirnya enggak bisa gila sakit sekali pak sakit sekali tapi waktu saya sakit saya tidak pernah komplain tidak pernah saya komplain aplen saya tidak pernah saya komplain kantor tidak pernah saya komplain mana-mana saya bilang ada berlian besar yang Allah siapkan untuk saya ini saya sudah yakin pak saya sudah kerja keras saya sudah tembus god lion saya yakin pada saat drop namanya manusia biasa baby namanya manusia biasa gitu ya manusia biasa gitu drop biasa tapi ternyata memang rejeki itu saya terima plan di januari saya terima plan istri saya terima mobil niaga bayangin pak dua tahun kami memperjuangkan jatuh sejatuh-jatuhnya mungkin anda yang bintang tujuh kali ya kalau anda punya jaringan rontok gitu ya anda mungkin dijatuhin gitu ya enggak berasa sakit tapi saya pak posisi silver lion sudah diatas keluarga saya sudah tahu semua saya dan saya harus jatuh sakit pak diatas panggung saya ngomong kayak gini kayak gini kayak gini segala macam tapi bisnis saya lagi rontok tapi saya bilang ini tidak bisa dibiarin ini tidak bisa dibiarin tidak bisa dibiarin Allah tahu kok siapa yang berjuang tidak ada yang saya andalkan pak abdi itu gak pinter abdi itu gak hebat cuman bagi saya kerja keras itu harga diri saya karena cuman itu yang saya andalkan apa yang saya mau andalkan orang tua PNS apa yang saya mau andalkan lingkungan siapa lingkunganmu pergaulan siapa pergaulanmu kamu cuman anak yang lahir dari PNS terus saya tidak punya kerja keras gitu mau makan apa anak saya mau makan apa nanti istri saya saya mulai lagi dari awal pak iya namanya orang pengalaman udah jatuh ya orang pengalaman jatuh pada saat bangkit 2015 saya terima plan dan istri saya terima mobilnya GAHRV 2015 belum belum bisnisnya momentum lagi saya bilang saya belajar dari kesalahan saya saya bilang ini tidak bisa dibiarin saya harus terima vila cepat Ucam bilang tapi sainganmu gede-gede loh gak ada gak ada urusan gede mau satu diterima saya yang terima kayak gitu wah upline saya luar biasa sekali ya ini pendamping luar biasa sama saya jadi saya itu sama dia itu kayak satu keputusan kita harus ambil berdua gak boleh gak luar biasa upline saya beri plus buat mister Nur Sam padahal dia juga lagi ngejar dia juga lagi ngejar vila tuh vila dibagi dua vila dibagi dua dia juga lagi ngejar terus dia bilang begini saya bilang sama dia up bagaimana caranya saya cuman ngejar vila dia bilang begini kau godlion ya lawanmu ada yang diamond godlion gede-gede ya saya tahu side volume berapa saya bilang side volume itu di luar ya nanti anda tanyakan sama orang yang mengundang anda side volume berapa saya bilang 200 gak bisa kalau dapet 200 side volume berapa harus saya kejar side volume biar saya bisa dapet 600 satu tahun tapi karena saya saya sudah komitmen pak saya sudah komitmen insyaallah bismillah ucam bilang saya kasih tahu seperti ini korbannya saya juga bisa jadi saya tidak dapet itulah hebatnya kalau upline downline nyatu yang satu ikhlas karena ilmu yang paling tinggi adalah keikhlasan pada saat anda sudah mengikhlaskan sesuatu insyaallah rejeki itu datang tanpa anda duga itulah yang terjadi dengan upline saya makanya beliau begitu sangat hebat karena secara attitude beliau luar biasa orang paling gak pernah macem-macem hidupnya anteng aja keren banget dan saya bangga sekali punya sponsor seperti dia nah side pejar pak 200 ke 600 bener hitungan terakhir omset saya pokoknya rata-ratanya 600 dan saya saya terima villa kemarin bareng upline saya bersama upline saya saya terima dua dalam doa saya saya bilang ya Allah kalau cuma terima satu saya ikhlas ucam yang terima duluan benar demi Allah dalam doa saya saya bilang ya Allah kalau cuma satu kita yang terima saya ikhlas ucam yang terima duluan begitu juga ucam dia ikhlas kita sama-sama ikhlas pada saat sama-sama kita ikhlas kita terima dua-duanya kita terima dua-duanya tidak ada yang mustahil bro aneh udah buktiin aneh udah buktiin gak ada yang mustahil gak ada yang mustahil Allah itu menciptakan Allah itu mengizinkan untuk masalah itu terjadi itu beserta solusi diizinkan masalah itu sama Allah terjadi di diri kita itu beserta solusinya apa yang Anda takutkan takut macet gitu terus kalau macet anak Anda cuma jadi orang kayak gitu aja Anda yang di tiansi gitu Anda cuma mau gitu-gitu aja gitu jadi penggembira gitu bertahun-tahun jalanin tiansi tapi gak dihargain di tiansi kalau saya gak mau pak kalau saya gak mau dan saya tahu untuk Allah ini itu saya butuh kerja keras Anda bilang mau berubah tapi sikap Anda gak berubah buat apa? buat apa bro? kalau Anda bilang bismillah saya berubah berubahlah berubahlah semua pasti bisa terjadi pak ini vila saya dengan upline saya orang bilang di atas yang untung dibawa jadi sapi perahnya yang di atas kebetulan ini yang impact yang merah sama sapinya dua-duanya bisa terima vila wah gila pak momen ini sampai detik ini kalau saya putarin nangis saya karena ini momen bersejarah ini pak luar biasa ini momen momen yang luar biasa banget dua-dua dapet saya dapet pak ucam dapet nah pertanyaannya berapa uangnya? tuh uangnya tuh yang di bawah berapa pak jumlahnya pak? 1,2M kalau Anda punya utang 38 juta saya kasih ke Anda saya masih punya uang 1,2 ini bisnis saya bisnis MLM ada orang yang bilang MLM gak bisa jadiin sandaran hidup kata siapa? Anda kalau mau dapetin 1,2M Anda harus gadein sertifikat tanah pak kalau kita enggak dikasih sorry itu baru uang vila saya gak tunjukin uang pesawat uang kapal sama mersinya belum uang per minggu per bulan sama per tiga bulan uang vila doang ini 1,2M sampai kantor bilang pak mau diteransfer dimana? saya bilang transfer apa sih? uang vila paling 1,2M apa? dikasih lagi? tolong dong udah mau meledak rekening saya ini please udah mau meledak rekening saya tolonglah saya mau ngadu intian si keham kenapa masuk terus? ini uangnya 1,2M lihat ya keren ya keren keren banget pak 2013 jadi kutu kupret 2015 kita raja berdua satu komitmen seperti tadi Pak Ruli bilang satu percikan api Anda punya percikan api Anda sikat habis-habisan jadilah memang jangan orang abu-abu kalau memang Anda mau terjun di dunia MLM terjunlah di MLM nyebur sekalian ini rumah saya Pak ini rumah orang tua saya saya bukan dari anaknya orang ada saya anaknya pegawai biasa ini rumah beruntung kalau Anda punya rumah seperti ini dan musibahnya ini rumah rumah dinas udah begini rumah dinas pula 20 tahun saya hidup di rumah ini sekarang punya ini punya segala macam Pak kehidupanku kayak gitu itu yang membuat saya selalu bekerja keras kenapa? karena saya bosan miskin Pak saya bosan miskin bosan ditagi-tagi utang ngeliat orang tua ditagi-tagi utang dan segala macam bosan makanya gini ini rumah saya dulu udah lihat dua kamar doang anaknya empat jadi saya tidurnya itu di depan TV gelar kasur tidur di depan TV gelar kasur tiap hari everyday seperti itu sampai umur 20 tahun terus saya berangkat ke Yogyakarta jadi kehidupan keluarga kami itu seperti ini kan lucu dong udah anaknya orang miskin kayak gini tukang ngeluh pula betul gak? gak kerja keras pula kerjanya ngeluh komplain ngeluh komplain ngeluh komplain ngeluh komplain ngeluh komplain ngeluh lucu lah makanya saya bilang enggak enggak ada yang bisa saya banggain kecuali kerja keras nah ini kos saya dulu kosnya saya kosnya Pak Ucam ini kos kami dulu nih ini kos kami dulu jadi apa itu sampai waktu home meeting itu sampai disini Pak sampai disini ini home meeting jadi kita presentasi di bawah prospek di atas ini duduk santai seperti itu dulu kita jadi itulah kehidupan saya dulu itulah kehidupan saya dulu ini saya sekarang siapa bilang MLM tidak bisa dijadikan sandaran hidup 100% semua bonus yang saya dapatkan itu dari bonus Tiansy semua yang saya dapatkan itu yang cash-cash itu Pak saya kan enggak suka kredit ya gatel tangan saya kalau kredit itu Pak ini ya ini cash nih itu gratis itu gratis jadi kantor kasih 180 saya tambah 120 yang warna putih juga yang warna putih itu saya belinya cash sebelum saya berangkat ke Spanyol berangkat ke Spanyol ada warna putih sendiri saya bilang suka mobilnya saya bilang kamu mau Hani? kamu mau say? kalau lagi manja-manjaan say kalau lagi mesra kalau lagi marahan sayton kalau istri lagi datang A'udzubillahimina sayton ya Rwajim ini Pak wah ini rumah saya sekarang itu lambangnya itu yang di atas tuh soalnya enggak ada lasernya nih lihat enggak yang kuning itu lambang tiens lambang tiens itu jadi kalau ditanya tuh kalau ditanya orang rumah Pak Abdi mana? itulah yang di belakang yang kayak yang di atasnya itu ada lambang bunga-bunga jadi komplek itu tahu saya jualan obat kerjaannya Pak Abdi apa itu? oh Abdi yang jualan obat oh iya di belakang kayak gitu Abdi yang jualan obat iya dan saya memang membranding diri saya jualan obat Pak pinjam matres dong saya bilang ambil pakai gotong ke rumahnya tapi dia tahu enggak tahu yang gotong punya merci dia enggak tahu kamar mandi saya Pak yang dulu wah ini kamar mandinya Pak luar biasa Pak ini kamar mandi Anda enggak perlu ke gunung titlis untuk main ski es cukup di kamar mandi saya ini Pak itu lumut semua itu ini lumut semua jadi tiap minggu pasti kedengaran siapa lagi yang jatuh ini kamar mandi dulu nah ini dapur Pak ini tempat mandi sini ini batasannya tembok itu jadi segala macam aktivitas yang ada di sini itu kedengaran di sini Anda bayangkan jadi kalau kita mau makan kita tinggal tanya sama orang ada yang mau ke kamar mandi enggak? enggak ada? aman, makan eh Pak anaknya orang susah loh saya ini tapi bisa loh bisa loh masa Anda yang punya kehidupan bagus enggak bisa sih? aneh bisa aneh tantang ente Pak anak tantang ente bisa enggak ente? bintang-bintang tujuh bintang lapan saya bisa loh saya bisa loh masa Anda enggak bisa yang punya kehidupan yang mungkin lebih bagus daripada saya Alhamdulillah Pak di usia 39 tahun saya sudah dua kali ganti merci 2007 saya punya merci 2016 saya beli merci Anda tahu kan? bagi Anda pencinta mobilnya Anda tahu ya kalau beli merci pasti harganya jatuh betul enggak? harga jatuh tapi saya bisa beli lagi siapa bilang MLM tidak bisa dijadikan sandaran hidup? Anda mau sok-sokan gitu bilang MLM tidak bisa dijadikan sandaran hidup? makanya dengar dulu sampai habis ini MLM luar biasa Pak cuman orang lain tidak lihat Anda lah yang lihat pada saat orang lain pengen melihat Anda lah yang menginformasikan pada saat orang pengen bergabung Anda sudah bintang delapan pada saat orang lain bintang lapan Anda sudah direktur pada saat orang direktur Anda sudah eksekutif direktur iya dong nah ini kata Paruri tadi freedom freedom itu adalah memilih bisnis kapan harus kerja dan kapan tidak pekerja tanpa ada paksaan kenapa saya masih kemana-mana? iyalah impian saya bukan three diamond bro impian saya bukan three diamond impian saya ex-deer masih harus kerja keras lah usia masih 39 tahun kok masih bisa lah masih bisa lah seperti bonusnya Pak Rizky Pak Naga bunyinya luar biasa Pak Louis tendean aduh bikin rumah 20M ngomong aja dia saya bangun rumah 20M sudah gitu dong kita 20M ya Allah 20M sedangkan saya nggak masuk apalagi Anda yang belum punya rumah bener nggak? dulu waktu jalan tuh jalan hari minggu kan kita kan pakai batik kan? atau pakai jas dibilang kemana? kondangan siapa lagi lu? sabtu minggu kondangan siapa lagi lu? kondangan siapa lagi lu? panggil eh bro masa sabtu minggu kerja sih? santai dong waktu berkualitas buat anak-anak sabtu minggu kerja sekarang pak sabtu minggu kalau saya libur senin selasa rabu kamis jumat sabtu minggu pas dia apel pagi hari senin saya panggil kemana bro? kerja mau apel santai dong waktu berkualitas dong untuk keluarga masa senin kerja sih? masa senin kerja? lu kerja apa dikerjain sih? gaji cuman segini cicilan gak nambah-nambah tiap pulang mengeluh pada saat ditawarkan bisnis ini kerja kerjanya kayak gini proyek thank you lah apalah segala sampai di rumah bos saya itu begini, 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 begini begini, begini ini harus ada perubahan besoknya begitu lagi bolak-balik bolak-balik tidak berubah-berubah tanpa ada perubahan tanpa ada perubahan ini keliling dunia saya ya bosan sampai bosan saya keluar negeri bener iya bener pak saya gak terlalu seneng keluar negeri kenapa? karena gak ada nasi gak ada nasi akhirnya kemarin waktu ke London saya bawa rice cooker bener rice cooker kecil rice cooker kecil saya bawa saya bawa itu bawa rice cooker sama itu loh ternyata rice cooker itu multifungsi juga masak sardin juga disitu bisa jadi di hotel kayak gitu jadi ya sekarang udah mulai menikmatilah luar negerinya udah mulai menikmati saya gak mau cerita semuanya tapi yang saya cerita ini aja ini 2016 saya 2016 9 kota 5 negara 2016 doang I can't speak English you know jadi waktu di London itu mereka heran kok saya bisa bahasa Inggris nalir ternyata saya itu ternyata anak jenius cuman gak kelah kelihatan saya cuman sok-sokan aja bilang IP saya rendah padahal saya sengaja beda tipis antara sengaja dan goblok udah itu ini pak 2016 2016 saya bisa menikmati jalan-jalan keluar negeri enak pak daripada cuman Depok Bekasi Cikarang Depok Bekasi Cikarang 7 jam di jalan gak pengen menikmati jalan-jalan keluar negeri ini kesempatan perkara gagal atau berhasil itu urusan nanti bapak itu urusannya Allah bukan urusannya Anda kerjakan bagianmu dengan setia biarkanlah Allah mengerjakannya dengan sempurna bagiannya jalanin aja jalanin aja tidak ada yang mustahil kok tidak ada yang mustahil yang penting-penting ya saya mau ngeliatin ini yang luar negeri yang paling berkesan sama saya kenapa istri saya hamil anak kedua ini yang paling berkesan kenapa karena ini pacar saya pak perempuan ini pacar saya jadi waktu 13 tahun yang lalu saya janji sama dia pokoknya kalau abang sukses adindaku tersayang abang akan ajak jalan-jalan kamu ke menara cinta Evel ya akhirnya saya ajak jalan gini nah waktu pertama kali ke mana ke Evel itu saya kan gak liat ya kita naik perahu tuh ngeliatin pertama kali naik boat ya naik boat pokoknya boat gede saya ngeliatin foto gini ngeliatin foto istri saya di samping istri saya di samping sini tiba-tiba istri saya nyender gini istri saya nyender saya bilang kenapa ini langsung dia bilang begini saya bangga punya suami macam kamu langsung saya bilang kenapa dia bilang itu Evel kamu berhasil mewujudkan impianmu kamu berhasil membuktikan kata-katamu Evel ini yang paling yang berkesan pak yang kedua ini 2017 ini umroh kedua kali kami setelah kami mengumrohkan keempat orang tua kami Alhamdulillah semua orang-orang dekat kami juga sudah umroh dengan Tiansyah saya tidak mau sebutkan satu-satu tapi Alhamdulillah saya dapat satu pelajaran dari namanya Pak Jamaludin dia God Lion gitu ya dia bilang rejeki paling besar itu akan datang secara mujizat gitu ya kalau kau bisa mengumrohkan orang itu rejekinya gila banget benar Pak momentum saya terjadi momentum saya terjadi dari 2013 14 15 16 mujizat-mujizat yang terjadi luar biasa kalau kita yang betul-betul berserah jiwa raga bukan cuma kerja keras doang tapi semua lini kehidupan Anda bagusin hubungan sama istri hubungan sama anak hubungan sama upline hubungan sama downline Anda tidak akan berhasil Bapak kalau hubungan sama upline-mu gak bagus gak mungkin Anda bisa menyapu kotoran dengan satu lidi Anda harus menyapu kotoran itu dengan ratusan macam lidi itulah namanya team player makin ke atas hubungan makin renggang apa sih saya sama Pak Ucam fine-fine aja kok masih bintang-bintang kecil udah waw waw gandengan tangan karena masing-masing punya keinginan untuk sukses bareng cuma komunikasinya yang amburadul selesaikan dengan komunikasi yang bagus oke aplosnya mana yang aplosnya keras three diamond godline berikutnya oke terima kasih nah Bapak Ibu sekalian semua yang saya dapatkan tadi saya cuma bilang sama Anda kalau saya Pak dengan apa yang semua yang saya dapatkan tadi selama kurun waktu dengan beberapa aset dengan bonus yang Alhamdulillah Robil Alamin ya saya lima tahun terakhir ini life in miracle hidup dalam keajaiban kayak kata Pak Ruli tadi kita aja gak percaya loh kalau kita begini kita gak percaya loh bonus masuk di rekening but-but-but-but-but kita gak percaya tapi itulah yang terjadi itulah yang terjadi nah orang lain sukses itu bagi orang lain sukses itu bertemunya antara kesempatan dan kesiapan kalau saya gak bertemunya antara kepepet dan kesempatan jadi pada saat itu saya sama sekali tidak siap waktu ditawarkan bisnis ini saya sama sekali tidak siap karena kondisi kepepet bertemu sama kesempatan jadi itu yang terjadi kalau orang lain mungkin kata-kata buku bertemunya sukses adalah bertemunya kesempatan dan kesiapan kalau saya gak kepepetan kepepetan dan kesempatan jalanin terus saya jalanin terus jatuh bangun jatuh bangun Pak jatuh bangun jatuh bangun jatuh bangun cuma saya percaya cuma satu hal saya cuma percaya satu hal manjada wajada siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan hasil sebesar-besar bapak ibu sekalian saya pengen cerita tapi kalau anda lihat picture ini atau gambar ini atau foto ini itu adalah foto nyata yang diambil oleh fotografer Kanada beberapa detik sebelum ibu rusa ini dimangsa cita beberapa detik sebelum ibu rusa ini dimangsa cita ya begitu sangat tenangnya dia menatap dia tatap alkisahnya Pak kenapa terjadi foto ini karena sebenarnya cita itu cita-cita itu itu pengen ngambil anaknya anaknya dua dia ngambil anaknya dua nah dia lihat anaknya dalam kondisi terancam akhirnya ibu rusa ini menyerahkan dirinya untuk jadi santapannya si cita ini Sriwijaya Poslo yang yang bercerita ini ini one of the best photo of DKD apa gitu pokoknya peraih foto terbaik satu DKD di Jepang nah ceritanya dibalik cerita itu itu luar biasa ibu ini merelakan dirinya ibu rusa ini merelakan dirinya dengan tenang dia melihat ke depan dan dia memastikan kalau anak-anaknya udah aman disana makanya pas dia mati ini beberapa detik sebelum mereka mangsa bapak ibu sekalian sebagai manusia biasa nih apa yang sudah kita korbankan untuk keluarga kita apa yang sudah kita berikan kepada keluarga kita tidak perlu nyawa pak tapi bagaimana mereka bisa sandang pangannya papannya mereka terpenuhi semua tanpa mereka merasa kesusahan makanya di bisnis ini langkah pertama 95% dibangun dengan impian jadi impiannya dikuatin impiannya dikuatin pak kalau impian anda kuat luar biasa insyaallah pak teknis 5% itu akan berjalan dengan sendirinya yang penting anda impiannya anda jatuh anda bangkit lagi 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 tidak usah takut rusa aja tahu bagaimana mengorbankan dirinya untuk anak-anaknya apalagi kita bapak ibu sekalian saya menjalankan bisnis ini untuk dua orang ini bapak saya ibu saya ini foto paling baru foto terbaru abis suardin senior orang paling saya banggakan orang yang saya paling saya puja lah bapak saya ini ini luar biasa luar biasa luar biasa saya belum pernah melihat bapak saya menangis kecuali waktu saya terima merci kemarin bapak saya itu saya ibaratin kayak Tenzin Norgai-nya Edmund Hillary jadi kalau anda tahu ceritanya kalau anda yang anda tahu itu cuma orang yang di sebelah kanan si Edmund Hillary-nya yang anda tahu kalau dia pendaki nomor satu pendaki pertama Mount Everest di dunia tapi orang gak pernah tahu ceritanya si Tenzin Norgai-nya ini orang gak tahu Tenzin Norgai Tenzin Norgai ini siapa? mereka kan berdua naik dan berdua nyampe tapi nomor satu Edmund Hillary nomor dua si Tenzin Norgai kan? tapi anda tahu tidak harusnya si Tenzin Norgai-nya ini yang nyampe duluan kenapa? karena jarak antara Tenzin Norgai sama si Edmund Hillary itu 10 meter kenapa harus si Tenzin Norgai di atas? karena dia pemandunya Edmund Hillary dia pemandunya Edmund Hillary harusnya pemandu nyampe duluan kan? harusnya pemandunya nyampe duluan tapi 5 meter sebelum puncak dia bergeser ke kiri dan dia persilahkan Edmund Hillary untuk mengambil puncak duluan pas mereka turun pak pas mereka turun ke bawah ditanyain semua ngerubutin si siapa? Edmund Hillary hanya satu wartawan yang mewancarai si Tenzin Norgai dia bilang kayak gini Bapak pemandunya kan? iya harusnya kan Bapak yang duluan bukan si Edmund Hillary dia bilang iya memang benar tapi 5 meter sebelum finish sebelum puncak saya bergeser ke kiri untuk mempersilahkan Edmund Hillary menginjakkan kakinya pertama kali di Mount Everest kenapa bisa Bapak lakukan itu? dia bilang itu impiannya Edmund Hillary impian saya adalah mengantarkan Edmund Hillary untuk sampai ke puncak next Bapak Ibu inilah Tenzin Norgai saya dari Bapak saya saya belajar arti kesetiaan dari Bapak saya saya belajar bagaimana caranya bekerja keras dari Bapak saya saya belajar bagaimana berkorban untuk keluarga ini Tenzin Norgai saya bagaimana dengan Anda? Pak kalaupun harus nyawa saya serahin untuk mereka berdua saya lakuin apalagi cuma kerja keras apalagi cuma hancur lebur kecil dibandingkan dengan senyum mereka sosok 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 yang paling saya kagumi di dunia sosok yang berkeja mata waktu saya sudah sukses seperti sekarang kalau saya pulang Palu dia siap mendengarkan saya berapa jam pun saya cerita karena dia suka sekali mendengarkan saya dan memang mama bilang dari dulu memang papa seperti itu kalau kamu pulang dari sekolah papa selalu suka dengarin dan memang luar biasa sekali ini orang saya bangga sekali walaupun kami miskin saya bangga sekali lahir jadi anak kandung dari beliau kalau bapak saya kemarin pak ulang tahun pernikahan mereka mungkin sebagian ada yang tahu saya beliin rumah harga 500 juta pak untuk mereka cash sekarang rumahnya orang tua saya alhamdulillah sudah dua apapun apapun pak capek miskin pak capek capek lihat orang tua bertengkar cuma gara-gara masalah uang capek kalau saya bisa mengibaratkan bapak saya ini tenzing nor kayak saya sosok bidadari paling cantik di dunia ini saya tidak bisa mengibaratkan beliau dengan apa-apa berapa kali mujizat terjadi di bisnis saya pada saat saya telpon beliau beliau lagi tahajud waktu saya terima mobil 2006 pak saya masih new 8 masih new 8 baru dua bulan saya jadi bintang 8 pada saat itu dan saya pengen ngejar mobil diumumkan 7 terakhir terakhir banget nama saya saya bilang ma doain saya ma terima mama bilang dalam tahajud mama namamu yang mama sebutin waktu terima vila juga waktu terima vila impossible abdi swardin mau dapet saya bilang enggak saya sudah tahu resepnya kok doa mama kok saya bilang ma doain saya secara spesifik capek kita di orang tua jadi dua orang ini pak di mata saya kenapa saya begitu sangat berapi-api karena dua orang ini pak saya agak melankolis ya kalau cerita mengenai orang tua ini sering sekali seminar saya bawa-bawa kemana-mana tapi tiap ngobrolin ini enggak tahu kenapa pak anda mungkin belum pernah ngerasain susah banget nantarin mama minjam duit ke orang lain anda lihat dengan mata kepala anda sendiri mamah anda ditolak di depan anda saya pernah rasakan itu pak sakit aku abdi semangat iyalah pak saya mau berjuang untuk melawan kemiskinan kok saya mau memutus mata rantai kemiskinan di keluarga kami saya anak pertama orang bilang kalau anak pertamanya sukses anak pertamanya sukses insyaallah adik-adiknya pasti juga sukses apapun pekerjaannya apapun pekerjaannya saya ladenin kalaupun saya harus jatuh seribu kali saya akan jadi seribu kali bangkit demi siapa demi mereka berdua demi mereka berdua hari Rabu kami balik lagi pak sebelum lebaran sebelum lebaran kami kesana besok saya bawa anak cucu-cucunya untuk kepalu lagi kesana lagi kita satu bulan satu kali kalau enggak bapak yang datang saya yang kesana bapak yang datang saya kesana saya melihat mereka luar biasa sehat sekali doakan orang tua orang tua kita semua bisa sehat bahagia dan bisa melihat anaknya sukses dua tiga tahun yang akan datang keluarga kecil saya saya enggak ambil foto resmi ya saya ambilnya dari foto handphone karena bagi saya handphone foto ini mata mereka berbicara kalau mereka bahagia kalau mereka bahagia punya saya mereka bahagia banget punya saya itu anak saya yang paling kecil oh udah luar biasa saya pengen memberikan yang terbaik untuk keluarga-keluarga untuk orang ini untuk perempuan yang di atas itu perempuan yang dampingin saya dari awal luar biasa bapak hebat tangan besi matur keuangannya luar biasa orang lain goyang bisnisnya kami enggak karena memang manajemen keuangannya kuat banget saya kalau enggak didampingin bidadari cantik itu enggak tahu jadi apa bisnis saya saya bersyukur banget saya adalah orang yang beruntung dipertemukan lahir dari rahim seorang bidadari yang tercantik di dunia yaitu mama saya belajar tentang perjuangan dari seorang yang kuat banget yaitu bapak saya dan diberikan pendamping seorang perempuan yang benar-benar menerima saya bukan saya tapi menerima semua saya untuk mereka kita berjuang bagaimana dengan anda semuanya coba anda bayangkan kalau foto ini diganti dengan foto anak anda foto orang tua anda foto bapak anda foto ibu anda ya mungkin anda bilang MLM nah pekerjaan apa tapi kalau sudah bicara gini pak apapun pekerjaanmu pak anda harus tetap bahagiakan mereka anda harus tetap bahagiakan mereka semuanya itu yang cowok tuh keinginannya cuma satu pas ditanyain gurunya kemarin ditanyain missnya mau jadi apa saya mau jadi orang MLM tiansi kayak abah bisa keliling dunia waktu nikah saya bilang sama istri saya kalau kita uangnya udah banyak dan kita sukses di tiansi kita akan kuliahkan anak-anak kita di luar negeri insya Allah anak-anak saya ini saya udah siapin dari sekarang target utamanya London yang pertama kami akan kuliahkan mereka ke London kalau enggak ya Australia yang pasti jangan seperti bapaknya lah kosan nobaden enggak ada motor saya pengen ada grade kenaikan lebih tinggi yang laki-laki itu namanya Gaza Langgai generasi Suardin yang perempuan namanya Gazia Nagaya Cintania Suardin keluarga Suardin Suardin bersaudara perempuan yang di atas itu yang ibunya anak-anak itu itu namanya anak Irawad kami punya keluarga yang luar biasa makanya saya bilang saya beruntung Pak begitu juga dengan Anda Anda juga beruntung sudah ditawarkan bisnis ini cuman persoalannya adalah tidak akan ada sebuah perubahan hidup tanpa adanya perubahan andanya yang harus berubah dulu yakini dirimu kalau kamu harus berubah setelah kamu yakini kamu bisa berubah insya Allah semua jalan akan lapang di depan jalan Bapak Ibu semua gembok di dunia ini itu diciptakan dengan kuncinya semua masalah di dunia ini diizinkan oleh Allah untuk masuk ke kehidupan kita semua dengan semua solusinya kita punya seribu macam masalah tapi Allah punya seribu satu macam solusinya Anda jalanin selesaikan masalah Anda ambil masalah yang lebih dekat lagi selesaikan masalah Anda ambil masalah Anda lagi selesaikan masalah Anda ambil masalah Anda selesaikan masalah Anda ambil masalah Anda selesaikan terus selesaikan terus selesaikan terus selesaikan terus tanpa Anda sadari Anda sudah berada di puncak kesuksesan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjanjikan langit itu selalu biru Bunga itu selalu mekar Dan mentari selalu bersinar Tapi ketahuilah bahwa Allah selalu memberikan pelangi di setiap badai Senyum di setiap tetes air mata Berkah di setiap cobaan Dan jawaban di setiap doa Bapak Ibu sekalian Tidak ada kemenangan Tanpa pengorbanan Untuk hidup yang seimbang Dibutuhkan ketidakseimbangan Untuk melihat pelangi Anda butuh melalui badai Untuk melihat bintang yang terang sekali Anda harus siap melihat gelapnya malam Karena dengan adanya gelapnya malam Bintang Anda bisa bersinar Untuk melompat lebih tinggi Anda harus siap jongkok lebih ke bawah Kalau sekarang Anda Bagi yang member Kalau sekarang Anda punya masalah semuanya Bapak Ibu semua orang punya masalah Semua orang punya perangnya masing-masing Anda punya perang Anda berperang dengan kehidupan Anda Anda berperang dengan masalah Anda Saya juga berperang dengan masalah saya Kita punya masalah Kita punya perang masing-masing Itu yang kita selesaikan masing-masing Tidak usah takut Karena kita punya Allah yang maha besar Kalau kita yakini Kalau kita yakini kita Tuhan itu maha adil lagi maha penyayang Harusnya Kalau kami bisa Insya Allah dua tahun ke depan Tiga tahun ke depan Anda pun pasti bisa Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian Lebih baik hidup Satu tahun Sebagai seorang serigala Daripada hidup Seribu tahun sebagai seorang domba Lebih baik hidup Satu tahun sebagai seorang pemenang Daripada hidup Seribu tahun sebagai seorang pecunda Bagi Anda yang member Yang datang jauh-jauh Dari kota-kota mana Perjalanan panjang Kadang ngutang dan segala macam Allah lihat perjuangan Anda Allah tahu Anda berjuang Allah tahu Anda berjuang Tidak usah takut Allah maha adil Tuhan maha adil Tuhan tahu siapa yang berjuang Tuhan tahu Anda dari mana Dan Tuhan tahu bagaimana usaha Anda semuanya Anda gak usah takut Anda teruskan Anda jatuh Anda bangkit Anda jatuh Anda bangkit Satu kali jatuh Seribu kali bangkit Satu kali jatuh Seribu kali bangkit Satu kali jatuh Seribu kali bangkit Satu kali jatuh, seribu kali bangkit Dua, tiga, empat tahun ke depan Anda gantikan saya disini sebagai seorang Three Diamond God Lion Terima kasih Jakarta Suat buat kita semuanya